Indonesian Police Watch atau IPW melaporkan Wamen Kumham, Edward Omar Sarif Hiraic ke KPK. Dalam pengaduannya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku turut membawa bukti untuk laporannya tersebut. Dalam pelaporan yang dilakukan oleh Ketua Indonesian Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso mengaku turut membawa empat bukti transfer dana untuk memperkuat laporannya. Sugeng mengatakan bahwa laporannya itu terkait dengan dugaan aliran dana sebesar 7 miliar rupiah yang diterima Prof. Edy melalui asisten pribadinya. Selain bukti transfer, IPW juga mengaku turut melampirkan bukti percakapan dalam laporannya. Namun hingga kini IPW masih dalam proses pembuatan laporan dan pihak KPK belum memberikan respon terkait dengan aduan tersebut. Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh OE, OSH tersebut sebagai ASPRI-nya. Diterima melalui ASPRI-nya dalam kaitan dugaan saya adalah jabatan. Walaupun peristiwa tersebut terkait dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada WAMEN EOSH. Ya, katakan itu ada aliran dana 7M. Artinya apa memang ada kaitan ke dalam imigrasian misalkan? Belum, nanti saya sampaikan. Ini terkait posisi sebagai WAMEN terkait dengan dua peristiwa. Satu, minta konsultasi tentang hukum. Yang kedua, dugaan terkait dengan permintaan... Terkait laporan Ketua IPW WAMEN KUMHAM, Eduard Omar Sharif Hiraic, mengatakan laporan sugang ke KPK tidak berkaitan dengan dirinya, melainkan asisten pribadinya yang berinisial YAR dan YAM. Profesor Edi pun meminta agar laporan itu diklarifikasi langsung kepada kedua ASPRI-nya tersebut. Terima kasih.